hai 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 Halo guys jumpa lagi di channel saya di matur motor channel pada kesempatan kali ini kami dapat pelanggan yang mahasiswa sama yang mengalami habisnya air radiator ini guys jadi motor ini kalau diisi langsung habis untuk air radiatornya ini guys kemungkinan ini terjadi kebocoran di bagian radiator ini gas ini kita buka untuk bagian penutup atau pelindung radiatornya nih guys disini menggunakan 8T dan disitu ada empat buah baut kita cek dulu untuk kebocoran air radiator ini dimana kebocoran air gas kemungkinan di air di radiatornya atau di bagian sel sel water pump atau di selang atau di bagian lainnya ini guys ini kita cek untuk keseluruhan Yes nah ini setelah kita isi air ternyata bocor ini guys menetes kemungkinan efek terlalu lama dibiarkan kering ini guys jadi ini bocor untuk bagian bagian dalam ini guys di samping bagian blok ini kita lepas dulu untuk bagian box ini guys sedikit agar kita mempermudah lepasan bagian kayaknya di bagian water pump ini guys kita cek dulu apakah kemungkinan ini sel gelangnya ini kita buka dulu menggunakan 8T dan nanti kita cek sama probek atau bagian lainnya kita lepas dulu kita lepas semua mekanik rahman disini nah ini guys sejujurnya inilah ini kita lepas gunakan buku dengan pantas dan kita cek dulu ini kita buka dulu masih panas untuk bagian mesin jadi mekanik agak susah untuk nah ini hampir lepas nah ini sudah lepas dan yang ternyata selnya ini yang sel gelang ini putus ini kita lampukan perjalanan untuk sel gelang ini guys ternyata berkejiannya disitu saja guys nah ini videonya saya percepat gitu guys hai 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 video ini dalamnya lama hai 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 hati-hati kalau kejepit nanti putus lagi jadi kita harus hati-hati proses pemasangan juga melahkan dan jangan sampai mereng nah ini sudah terpasang dan nanti kita coba isi lagi untuk air radiatornya nih nah yaitu lem teleponnya mempaking lem telepon lepas bira macam-macam yang pasti kita gunakan di paking itu kan segera karet jadi jangan menggunakan pakai lem plastik ya nah ini sudah kita tes ini bisa kita dibuat dan kita dibuat dan juga sudah ada kebocoran lagi di bagian kebocoran dan lanjut kita buang ini tadi saya masukkan air biasa ini mencoba pengapasan ini radiator ini kita dipercayai nanti kita isi air radiatornya baru untuk pelepasan itu juga cukup bawah itu guna kantang juga bisa itu plastik hati-hati untuk pelepasan dan pemasangannya kalau nggak hati-hati dia bisa patah itu guys itu susah nyarinya nah ini ini sudah kita buang untuk air yang bekasnya tadi guys nah ini untuk baut bawahnya guys kita pasang kembali kalau serasa sudah bersih kita pasang kembali dan kita kencangkan secara perlahan ini jangan terburu-buru ya guys saya guna kantang saja yang bagus nah ini lanjut kita isi radiator ini harganya kira-kira Rp 25.030.000 itu satu liter itu lebih guys Hai mungkin terpakai kembali di separo ini setelah ini untuk memudahkan isinya seperti ini berisi sampai full stop air radiatornya nah jadi untuk pengisian ini sambil bisa juga sambil kalian hidupkan mesinnya agar dia menyebar ke seluruh ruangan di bagian mesin ini guys nah itu kan masih ngurang jadi bisa sampai pulang secara penyakit sabar ini karena sabar itu sayang Tuhan nah ini sudah selesai untuk pengisian dan jangan lupa juga ditutup dan diperlukan kita paskan dulu kita putar ke alat ke sana sudah sip lanjut kita proses pemasangan untuk bagian untuk radiator dan bagian bagian kita lepas tadi nah untuk air radiator ini makanya kalian bisa terusahkan kropotnya di sebelum radiator atau juga saya terpam kenaknya jadi artan setelah kalau kita dia touring pengecekannya akan ada di spidu-spidu ada di spidometer itu lampu indikator untuk radiator disugas nah kalau dia nyala terus berarti dia kurang jadi untuk memantau air radiator ini cukup di lampu indikator itu guys nah ini sudah kita pasang untuk bagian box dan tutup yang di samping dan ini guys ini hampir selesai untuk proses perbaikan radiator ini guys ini lanjut untuk cadangan air radiatornya disini ya guys nah dan disini ini karena kita buka dan kita isi menggunakan air radiator saya dari ini saya dari ini saya sudah sudah ini sudah ada ukurannya ini sudah ada ukurannya Terima kasih.